Kementerian Pertahanan Jepang memperingatkan pada Senin 29 Mei, pihaknya akan menghancurkan setiap rudal Korea Utara yang memasuki wilayahnya. Peringatan tersebut muncul setelah Pyongyang memberitahu Tokyo terkait rencana peluncuran satelitnya pada rentang waktu 31 Mei hingga 11 Juni 2023. Dikutip dari router, seorang jurubicara penjaga pantai Jepang mengatakan pemberitahuan peluncuran satelit oleh Korea Utara datang melalui email. Disebutkan bahwa peluncuran akan berdampak pada wilayah Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan Pulau Luzon, Filipina. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno menegaskan bahwa setiap peluncuran rudal Korea Utara yang disamarkan sebagai satelit adalah ancaman bagi keamanan negara. Matsuno menuturkan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Beladiri Jepang telah mengeluarkan perintah terkait persiapan tindakan destruktif terhadap rudal balistik. Selain itu, Kementerian Pertahanan Jepang terus melakukan penjagaan lain seperti mengarahkan sistem rudal Patriot dan kapal perusak dengan sistem tempur Aegis di sekitar Kepulauan Nansi. Matsuno menambahkan bahwa Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan serta mendesak Korea Utara untuk menahan diri. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebelumnya menuturkan bahwa setiap peluncuran rudal oleh Korea Utara sekalipun satelit adalah masalah signifikan yang mempengaruhi keselamatan warga Jepang. Ia menegaskan kembali kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Bulan lalu, Kim Jong-un dilaporkan memerintahkan para pejabatnya untuk bersiap meluncurkan satelit mata-mata pertama negara itu dan menyusul pemberitahuan Korea Utara, Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan mengadakan pertemuan darurat pada Senin. Sementara itu, pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan turut mendesak Korea Utara untuk membatalkan rencana peluncuran satelit, menyebutnya akan menjadi pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan tindakan ilegal yang jelas tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun. Pada pertengahan April, uji coba rudal Korea Utara menimbulkan ketakutan di Pulau Hokkaido setelah sistem peringatan darurat pemerintah memperingatkan penduduk untuk berlindung. Tetapi segera setelah itu, ketakutan berubah menjadi kemarahan dan kebingungan ketika perintah evakuasi dicabut di tengah laporan bahwa hal itu dipicu karena kesalahan teknis. Korea Utara kemudian mengumumkan bahwa rudal yang diluncurkan adalah rudal balistik antarbenua baru berbahan bakar padat. Sebuah perkembangan yang menurut para analis dapat memungkinkannya meluncurkan serangan nuklir jarang jauh lebih cepat dan mudah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!